Insya Allah nih misalnya Kun faya kun Ketika Allah berkehendak nanti Di saat udah rezekinya datang Kita punya anak, kamu mau punya anak berapa Sama maunya cewek cowok Jangan bilang apa aja Yang jujur dari dalam hati kamu Aku beneran mau nangis Kayak, apa nah ya Allah Mudah-mudahan Allah kasih kita umur panjang ya Yang bisa sama-sama Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Selamat Sore menuju Buka puasa, sudah ada lemak Mau nanya-nanya sama aku Ya Jadi Menegangkan ini Yang apa-apa dong Jadi guys, kan di episode sebelumnya Irwan nanya-nanya sama aku Alhamdulillah kita udah Selesai acara Kita mau langsung ke rumah mamanya Irwan Insya Allah mau buka puasa bareng Aku ingin bertanya kepada kamu Aku yang nanya Tadi kan Irwan nanya, sekarang aku nanya sama Irwan Sebenernya aku gak mau ditanya Jadi nanya Oke Oke Irwan Syah Kayak quiz Kenapa kamu Milih Aku Padahal Mantan kamu ada 1599 Oh aku dikit banget Emang gak usah dipanjing dikit ya Enggak ini banget Menjatuhkan martabat aku Yang ketahuan segitu Udah be Astagfirullahaladzim Gak beli contoh Terus Kenapa? Kenapa milih kamu? Ya Alhamdulillah ya Maksudnya aku ngerasa Bahwasannya pertama tuh Memang butuh Sosok wanita yang Bisa ngingetin aku Nah kebetulan memang Di saat itu kan aku lagi sitting sama kamu ya Terus aku ngeliat kamu Ya ini kayaknya kriteriannya masuk nih Kenapa masuk? Karena memang Aku ngeliat kamu tuh Pertama gak matre Gitu Terus Cewe matre Cewe matre Cewe matre Emang ada yang matre? Pakin, A, J Emang ada yang matre Banyak, banyak, banyak Kuasa Ya gak usah diomongin Gitu Mancing banget Gak bercanda guys Jadi Dia pertama gak matre Terus Alhamdulillah Keluarganya juga kayak begitu Ternyata memang Didikan dari orang tuanya Seperti itu Dan pas aku ketemu sama orang tuanya Gak matre Dan aku nyaman Aku ngerasa nyaman Ngobrol sama Papa Papa Mark Ngobrol sama Mama Fanny gitu Jadi Kayak mereka tuh gak ngebedain Aku Walaupun waktu itu Kya Punya Cem-ceme Astaga, aku cem-ceme Punya pacar Tadi gak boleh pacar kan disini Iya cem-ceme terus apa bedanya? Cem-ceme apa sih? Iya Iya sama aja pacar I don't know Punya pacar Yang memang Waktu itu Mantan Iya mantan orang berada Gitu Nggak waktu itu kan Waktu aku ngeregetin kamu Kan kamu masih Pacaran Berarti gara-gara kamu dong Aku jadi putus Iya Udah Aku ngambil kamu dari dosanya dunia Masya Allah Bisa banget alesannya Begitulah ya Kurang lebih pemirsa ceritanya Ya Lock story Wow Terus Apa lagi ya Ini macet kenapa ya? Karena ini ngabur-burit orang Lagi pada beri tajil Oh my god Tuh guys Ini detik-detik Sekarang pukul 5 lewat 17 Nah Pertanyaan kedua Apa yang paling kamu nggak sukain dari aku? Ya sebenarnya Sifat keras kamu yang aku nggak suka sebenarnya Kan waktu belum hijrah kan Kamu kan lumayan keras tuh Jadi kalau aku kadang ngomong gini Ngomongin ini apa Segala macem Terus Apa Sukanya dibantah Bukannya diikutin gitu Jadi Masya Allah Sekarang kan Ya Alhamdulillah nih Udah Jadi belajar sama Eh belajar di kajian Segala macem Ya jadi tahu Bahwasannya Suami tuh Apa ya? Suami tuh Pengganti orang tua Gitu Jadi harus diturutin Pintu surga Buat istri Suami itu Masya Allah Terus Ya Alhamdulillah Karena memang sekarang Udah belajar sendiri Allah telah melembutkan hatinya Zazkia Masya Allah Masya Allah Ya waktu tuh karena umur juga kalian ya Aku masih umur 19 Pas deket sama kamu tuh Mungkin juga karena umur Cuma Sebenernya Ya kadang juga Ya banyak juga Yang umur 30 Juga masih emosian Masih keras Masih banyak juga Gitu ya Alhamdulillah Allah Kasih kamu Belajar hijrahnya Gitu Insya Allah Oke Pertanyaan tiga Kalau punya anak Kamu mau berapa? Insya Allah nih Misalnya Kalau dikasih Kun faya kun Ketika Allah berkehendak nanti Di saat udah rezekinya datang Kita punya anak Kamu mau punya anak berapa? Sama maunya cewe apa cowok? Jangan bilang apa aja Yang jujur dari dalam hati kamu Ya pastinya aku Pinginnya Pertama cowok Kedua cewek Oh iya? Tepatik sih Masa kamu kan lebih gemes Sama anak cewek Iya Sebenernya Aku Aku suka Emang suka Anak cewek Gitu Kayak Kayaknya lucu aja Gitu Dandan-dandanin gitu Terus Apa namanya Ya walaupun lebih cempreng Lebih Berisik Berisik Emang lebih berisik gitu Kalau anak cewek gitu Tapi ya Ya udah Apa namanya Emang aku suka sih Anak cewek Tapi ya kalau Dikasihnya Cowok gimana dong? Cowok ya tetep suka lah Anak-anak sendiri Iya masya Allah Aku aja sayang Sama semua konakan kamu Jadi intinya apa? Aku Aku suka sebenernya Cewek dulu Baru cowok kan? Iya Cewek Cowok Terus berapa Maunya anaknya? Ini kan Ini Lagi doa nih Mau Jam-jam buka nih Mau berapa? Ya tiga Eh dua sampai empat lah Dua sampai empat Jauh loh itu Dua kali dipat Dua sampai empat Dua kan? Oh iya Iya enggak Berarti kamu Emang kepengennya ya Tapi kan Ya terserah Allah Mau ngasih berapa aja Cuman kan Nggak satu juga Alhamdulillah Alhamdulillah Oh yaudah Dua sampai empat ya Hmm Oke Terus Next question Makanya langsung itu Apa? Kembar Amin Ya Allah Doain ya guys Ini kita tayanginnya Ngabuburit juga deh Biar pada doa Amin 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 Kalau Oke Nah itu kan tadi Ada udah yang enggak Kamu suka dari aku Yang kamu suka dari aku Itu apa? Yang aku suka? Emang pernah aku bilang Aku suka sama kamu? Enggak Kamu jadi gitu sih saya Maksudnya gimana sih? Aku enggak ngerti Aku nanya Kamu nanya sama aku Aku jawab loh tadi Kamu yang kamu suka dari aku Kamu yang kamu suka dari aku apa? Iya udah biarin Namanya juga Slok Yang kamu suka dari aku apa? Yang aku suka dari kamu Kamu itu pedulian Masya Allah Pedulian Wair walaupun So enggak aware gitu Orangnya suasana cuek Tapi wear gitu Mikirin gitu Gambar aku filmis banget nih Kalau kayak gini Yoi Iya Itu yang nih ya Nih Apa sih? Terus apa namanya Mau belajar Ya maksudnya Kayak kalau dibilangin tuh Kadang suka Enggak mau dibilangin Tapi sebenarnya dengerin Sama sih kita itu ya Iya Oh iya itu sifat kita loh guys Jadi kita tuh kalau dibilangin Sosok Sosok Gitu Tapi sebenarnya kita tuh ngerekam Cuman gengsinya tinggi Masya Allah Jadi kita mikir tuh Oh iya bener juga ya Gitu Gitu Ya itu kelemahan kita lah Tapi kita Supunya kita salah ya Jadi kita saling ngerti Jadi kita saling ngerti Jadi kalau dibilangin Enggak ngomong iya pun juga sebenarnya Kita udah sama-sama tahu Bahwasannya Oh ne Udah nger kalau dia gitu Terus Pertanyaan terakhir nih Sebelum nyampe Ada gak hal Yang bikin kamu suka sedih Kalau inget tentang kita Sedih inget Kalau aku ada Kalau kamu mah ada Mendingan kamu aja deh Kamu baru bagi deh Closingnya kamu baru bagi Kenapa Kenapa Kan tadi kan gitu Kenapa Aku yang bikin nangis nih Aku kalau misalnya inget Kamu sama aku ya Yang aku bikin nangis Aku tuh cuma satu Aku takut kehilangan kamu Itu aja gue mau nangis Tapi dia tahu Kalau nangis itu dia tahu Gak Aku kerasa ini Omongan aku getek banget Sumpah kayak Enggak banget Cuma Aku beneran mau nangis Kayak Apa nah ya Allah Mudah-mudahan Allah Kasih kita umur panjang ya Yang bisa sama-sama Terus Ya kita mungkin udah 8 tahun Berhidup berdua doang gitu Saling nutupin satu sama lain Sehingga kita kayak takut kehilangan Tapi memang Sekali lagi Bahwa temen-temen juga di rumah Yang udah kawin Udah nikah maksudnya Jadi Cintailah pasanganmu Karena Allah gitu Jadi jangan sampai Kita kelewat cinta juga Saya sama Zazkia Kalau dibilang Berapa 100% 100% gitu 100% Tapi Gak boleh kan Yang 100% itu cuma Buat Allah gitu Ini buat kita juga Reminder buat kita juga Buat temen-temen juga Bahwa saja Cintailah manusia Terus Ya Jangan melebihi Cinta kita kepada Allah Oke guys Ini udah mau nyampe Udah Aku berhenti malahnya Aku baru mau naik Ini Oke Jadi baper Gue mau buka puasa Oke guys Jangan lupa subscribe Like, comment Nanti kita ada Buka GNA ya Apa namanya Kita berdua GNA ya Berdua Sambil nyetir juga Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh